Sudah tidak asing lagi di telinga kita mendengar bangunan-bangunan megastruktur dalam Minecraft. Mulai dari yang simple hingga yang kompleks. Beberapa orang juga suka membuat map raksasa di dalam Minecraft. Ada yang berbentuk patung maupun steampunk. Pada video ini, gue akan memperlihatkan 5 map raksasa yang mengesankan di dalam Minecraft. Yang pertama, Primal Portal, Steampunk Dinosaur. Proyek ini dibuat oleh user bernama Svur dengan level 66 High Grandmaster Architect. Untuk saat ini telah didownload sebanyak 1462 kali. Mereka berkata proyek ini dibuat untuk menggabarkan Great Portal dari Pulau Misterius. Dari portal ini keluar monster zaman Mesosoikum. Bukan hanya ukuran mereka yang besar, user juga membuat tulang monster ini dari metal. Serta mesin pada rahangnya, salah satu varian steampunk yang unik. Mereka mencoba membuatnya serealistis mungkin. Ada keseimbangan yang baik antara mesin dan organik. Dinosaurus dalam map ini yakni Gorgosaurus, Camarasaurus, Dromesaurus, serta Terosaurus, dan Capung Raksasa. Seperti yang dikatakan pembuatnya, map ini sangatlah besar. Selain Dinosaurus, mereka juga membuat bentuk portal yang sangat besar dan keren. Mereka juga menambahkan bioma hutan, pohon-pohon pada map ini sehingga seakan-akan monster ini keluar dari portal. Yang kedua, Zeus Airship. Zeus Airship ini adalah kapal terbang luar angkasa yang juga dibuat oleh chauffeur. Warna dari kapal ini ialah abu-abu dan coklat, sebab kebanyakan dari material kapal ini adalah blok cobblestone dan wood. Dalam map ini ada satu kapal raksasa dan dikelilingi oleh pesawat-pesawat kecil. Sepertinya ada sembilan pesawat. Di bawah kapal besar ini ada bioma hutan yang memiliki pohon sangat banyak. Bagian dalam kapal memiliki penerangan yang cukup baik, sebab sudah diberikan beberapa blok-blok blowstone di dalamnya. Di atas kapal juga ada ruangan kendali, serta baling-baling membuat map ini salah satu maha karya chauffeur. Yang ketiga, Titan. Tidak hanya sampai pada Zeus Airship, chauffeur juga membuat patung raksasa yang menyerupai Atlas. Ukuran tinggi patung ini ialah 256 bloks, dan sepertinya tiga kali lebih besar daripada dinosaurus pada primal portal. Dapat dilihat, patung ini terlihat mengangkat sebuah pulau. Bahkan di atas pulau itu ada empat domba. Sebagian besar tubuh patung ini terbuat dari blok stone serta blok cobblestone. Di sekitar badan patung ini juga ditaruh beberapa glowstone sebagai aksesoris ataupun penerangan. Di bawah kaki patung ini tidak ada blok, sehingga terlihat patung seakan-akan seperti melayang. Yang keempat, Agamemnon. The Walking Apocalypse. Map ini adalah salah satu map favorit gue. Map ini dibuat oleh user bernama Carlo Level 67 High Grandmaster Architect. Map ini berbentuk monster yang berkaki banyak. User mencatat bahwa monster ini digunakan sebagai pertahanan serta senjata perang. Kerusakan yang diakibatkan oleh monster ini dapat menghacurkan sebuah kota hanya dalam waktu singkat. Dalam map ini, biomanya ialah padang pasir serta lava yang membuat kesan mencekam. Walaupun map ini sangatlah baik, namun ada sedikit kekurangan di bagian penerangan. Penderangan di dalam Agamemnon ini sangatlah sedikit. Itu yang menjadi kekurangan dari monster yang satu ini. Yang kelima, Atropos. Atropos ini mirip seperti Agamemnon. Kreatornya juga adalah Carlo. Atropos adalah sebuah setimpang berbentuk penyu, dengan kota di atasnya. Berbeda dengan Agamemnon, bioma di bawah setimpang ini adalah padang hijau serta air yang memberikan kesan harapan. Walaupun untuk ukuran Atropos mungkin jauh lebih kecil daripada Agamemnon, namun kota di dalam Atropos juga termasuk cukup besar. Map-map seperti ini adalah map-map yang berbentuk fantasi. Dapat ditambahkan cerita-cerita lore di dalamnya. Nah, itu dia 5 map raksasa yang bisa gue perlihatkan pada video kali ini. Jika kalian ingin mendownloadnya, kalian bisa cek di deskripsi di bawah, gue akan taruh linknya. Namun, map ini hanya dapat didownload dan digunakan oleh Minecraft PC. Jika kalian suka video ini, silahkan berikan like kalian dan komentar kalian. Dan bagi yang baru, gue ucapkan selamat datang. Kalian boleh subscribe untuk dapatkan notifikasi terbaru dari video gue. Thank you and have fun. Terima kasih telah menonton!